Krisis material surat izin mengemudi berdampak pada pelayanan Mapolres Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemohon SIM baru maupun yang akan melakukan perpanjangan SIM hanya diberi resi atau surat keterangan dengan masa berlaku selama 2 bulan. Surat keterangan sengaja diberi masa berlaku hingga 2 bulan. Diperkirakan dalam waktu 60 hari, materi SIM tiba di Mapolres Gunung Kidul. Mengingat ada peningkatan pemohon, pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM sebanyak 10%. Krisis SIM di Mapolres Gunung Kidul terjadi sejak awal Juli. Material habis karena pengiriman dari pusat terlambat. Memang keterlambatan rent-boot dari Polda Diy ke Mapes, Mapes materinya habis. Tapi di sana alasannya memang baru dalam proses, segera akan dikirim ke daerah. Nanti sebentar lagi kita segera koordinasi ke sana lagi. Kalau memang itu sudah ada, segera dicetak, terus kita distribusikan kepada pemohon SIM yang sudah dinyatakan lulus, diberikan kutu SIM. Sejak kapan Pak kehabisan itu Pak? Ya baru ini, baru minggu-minggu ini. Baru minggu ini ya? Ya, setelah lebaran persis ini pas habis. Pak terus untuk pas kalau lebaran ini pemohon seperti apa? Ada kenaikan Pak? Ya ada kenaikan sekitar sepuluhan persen lah. Terima kasih. Terima kasih.